Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang jual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau buat video kali ini bahwa ingin mereview satu unit lagi dari flagshipnya Samsung di tahun 2022 ini kalau kurang jelas kita zoom lagi cakep ini adalah Samsung Galaxy S22 5G ya iya 5G RAM 8 internal 256 GB warnanya untuk S22 ini disebutnya Phantom White putih resmi sein Indonesia jadi nggak usah khawatir ya tenang untuk Imai sein nggak nggak di blokir Insya Allah ya jadi emang resmi harganya Bang HP jual ini 10400 handphone dan charger ori 15watt fast charging untuk unitnya sendiri dia tuh support ini ya casannya kayak gini contohnya untuk unitnya dia support sampai 45watt berdasarkan apa ini di brosur ya Bang HP masih nyimpen brosur di S22 series gede banget kita kecilin dikit fokusnya di sini kalau pakai kabel 45watt RAM 8 internalnya ada dua versi yang 128 dan 256 ya itu untuk ukuran layarnya dia di 6,1 inci jadi paling kecil diantara yang S22 plus dan S22 Ultra untuk displaynya bisa terlihat sendiri ada full HD ya dengan kamu lihat dua kali tuh kameranya untuk prosesornya juga dia udah Snapdragon 8 Gen1 ya teman-teman bisa lihat sendiri baterainya 3700mAh ini sekilas tentang brosurnya banyak ya ini kalau kita mau baca enggak kelar langsung kita review unitnya aja 10400 dapatnya handphone dan chasernya jadi debang HP info eh cara transaksinya udah Bang HP tulis di kolom deskripsi yang berminat gimana caranya ada tiga pilihan ya belum mendapat pilihan keempat dan yang kelima serta seterusnya jadi tiga dulu COD transfer langsung dan pakai rekber marketplace seperti Shopee atau Tokopedia titi ya Samsung Galaxy S22 10400 langsung kita review dari bagian belakangnya terlebih dahulu ya bahannya tadi disebutnya Gorilla Gorilla Glass Victus kedengeran enggak Oh ya jadi kokohnya kedengeran untuk backdoor nya dia flat dan juga layarnya flat ya jadi kita lihat mulus nyaman banget sih ini digenggam ya kalau kayak gini-gini garis antena ya teman-teman bukan lecet ya di bawah ada juga tuh jadi itu garis antena ini mulus disini ada lampu flash juga masih bagus dan kameranya juga mulus ada tiga ya nih kameranya emang ajib ya nggak tahu nih Samsung kecil-kecil gini ya kalau disebelah disebutnya boba kalau ini nggak usah sebut boba lah apa ya kecil juga kecil-kecil cabe rawit pedes maksudnya di sini dua SIM card bisa yang kecil kartunya ting kecil ini tempat casanya oke ya speakernya juga bandel nih suaranya lumayan atas bawah stereo sudut pertama ini aman ya bezelnya kelihatan lurus gini jadi mirip sama seri apa ya Oh ini eh 73 ya Nia 73 jadi mumpung lagi ada itu sekilas agak mirip ya dia bodinya tuh flat depan belakang jadinya tebel beda kan kalau sama tapi warnanya beda ya beda mengkilapnya bedalah jangan disamain fleksi sama amit ya harganya juga beda kalau ini kan dia tipis banget nih notebook ultra ya karena belakangnya tuh lengkung dan depannya sana juga lengkung kayak gitu tuh buat info mumpung lagi ada ya Bang HP cuman nggak bandingin secara full spek ya jadi sekilas-sekilas aja tipis-tipis namanya gas tipis-tipis mulus kalau gas kenceng-kenceng takut loncat terjatuh berabe juga ya ini tombol power Oke ya volume juga masih bagus men kalau Samsung kayaknya tombol volume enggak pernah dipisah ya kalau iPhone kan dipisah terus apalagi kemarin yang dipisah Oppo Oppo dipisah nggak ya Oh iya Oppo juga dipisah ya Oppo dipisah besar kecilnya dipisah terus ya gitulah itu sekilas-sekilas buat ya hal-hal kecil aja sih ini mulus ya Hai di sudut ini teman-teman lecetnya di bagian ini ini sudut kedua ya ini ada lecet kecilnya seperti ini ya Hai ya itu lecetnya terus di bagian sini mulus Hai ada cuman lubang itu ya mikrofon sudut ketiga juga aman ini Hai tes lihat sisi panjang lagi sini masih bagus ini kalau kayak gini makasih ini aja jadi jari aja dia cuman belum dilap aja jadi ini masih mulus enggak ada dan atau penyok-penyok lah kalau yang penyok-penyok ada contohnya gimana sih Bang HP penyok tuh kayak gini nih masih setia nih nemenin HP harganya diskon lah udah tuh nah ini baru ya tuh penyok nih dan tuh tapi fungsi enggak usah khawatir teman-teman warna mah nih kalau mau dilihat uh ngejreng coba kalau ini ngejreng nggak kira-kira ngejrengan mana uh ini mungkin tema gelap ya coba kalau kita belutut tadi warnanya kira-kira bagusan mana ini udah fisik sekarang kita di layar ini seolah layar juga musim mulus teman-teman udah Bang HP lihat layarnya ukuran tadi udah Bang HP info ya 6,1 inci kalau dipegang segini tuh segini kurang lebih jadi masih bisa lebih lah enggak deh tergantung ya tergantung tangan jadi untuk ukuran yang penting 6,1 teman-teman bisa ukur pakai penggaris atau meteran baju boleh kira-kira gitu nih sudut-sudutnya aman nggak ada pecah letak mulus ini selalu bagus kaca kamera eh ya kaca kamera selfie-nya juga aman nggak ada lecet sip ya langsung kita tes tadi nih udah keluar sidik jarinya tinggal tempel sebenarnya enggak perlu keluar ya teman-teman dalam keadaan layar mati asal kita tahu ya apa dia ada di sini apa di sini apa di sini itu dia bisa nih eh matiin dulu misalnya kita di sini kira-kira aja tuh bisa jadi semua Samsung gitu ya bukan cuman S22 ini pengenalan wajah atau face ID ini kita ulang dulu ya katanya tidak ada ada aslinya tuh pengenalan wajah Oke sekarang kita tes ini NFC NFC terdetect dengan baik langsung kita lihat emailnya teman-teman eh 9327 9327 ininya RR resmi Indo ya serang nombornya RR tuh resmi Indo kalau misalnya ada RF atau R5 itu biasanya inter terus untuk inter ceknya bukan cuma di Kemenperin ya teman-teman tapi di website becukai kalau emang udah terdaftar insya Allah lebih aman untuk barang inter ya kalau cuman di Kemenperin itu khawatir cuma enggak enggak terus-terusan jadi cuman terbatas ya jadi cuman beberapa masa beberapa waktu nanti bisa khawatir keblokir kayak gitu sih buat info setelah itu kita lihat apa eh Bang HP kasih garansi personal untuk handphone secondnya selama 7 hari jangan jatuh masukkan air kita lihat hardwarenya di warna biru ini bagus enggak ada penyakit layar lah masih baru ya unitnya masih cakep warnanya keluar receiver atau earpiece suara priman telepon Hai dengeran terus geternya normal kalau ditanya S22 sama S21 gedean mana ya Bang HP juga nggak hafal ya lagi belum punya sih soalnya S21 biasa karena cemang ada yang nanya ya Bang HP belum punya seri S21 biasa harganya masih tinggi jadi Bang HP belum belanja ya ini mode wide-nya terus ini Zoom nah Zoomnya juga bagus ya dan ini udah selesai tiga untuk screen kita sentuh di kalau seneng yang compact compact S22 bisa pilihan salah satu pilihannya atau kalau yang gede dikit ada Bang HP di S22 plus touchscreen yang udah sekarang speaker speaker nya disebutnya apa ya empuk ya suaranya tuh dapet ya S22 beda sih emang S22 series udah suaranya gurih terus tuh mantep sapke tombol-tombol ini tekan-tekan aja ya satu tangan bisa gini asik ya jadi kalau ada yang dulu demen iPhone seri iPhone profesi kalau kecil iPhone 4 iPhone 5 kali ya ini salah satu pilihannya nih misalnya mau nyebrang ah dari iPhone ke Android karena cari handphone yang compact udah lumayan jarang ya tadi kamera belum ya nanti kita tes nih biasa aktifkan teknologasi hidup sensor kita tes dulu oke working terus blacknya hitam pekat lah yang belum tadi kamera selfie oke satu ini dua tuh kalau kamera utama tadi kan udah ya di Bang HP juga tampilin nih ini contohnya nih nih yang tadi Bang HP foto ya nih pohon yang ini ini hasilnya kayak gini tuh wih temen-temen dapet banget detailnya mau digedein juga tuh wih dih sampai kotoran-kotoran debunya juga kelihatan tuh bener-bener jos ini si kameranya bukan lainnya tuh ini kamera normalnya warnanya uh tetep langitnya ini tinggal pasang muka orang aja nih muka temen-temen minta tolong pasangin eh minta tolong fotoin dong nih sama temennya sama saudaranya ya sama keluarga minta fotoin tuh zoomnya maksimal 30 kali juga bagus lagi nggak pecah ya ini kamera selfie-nya dan ada video juga di full HD 60fps nih Bang petesnya ya smoothnya jos ya oh bisa di ultra lebar juga untuk zoomnya di 12 12 kali udah kayak gitu ya warna-warnanya dapat banget ngeri 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 langsung obot ponselnya ya Android-nya dapatlah terbaru lah OneWi nya juga temen-temen bisa lihat ya 12 4.1 baterainya sama tiga seperti di browser 3700 RAM dan ini mungkin ini yang perlu ditampilin ya karena ini kan harus lihat secara fisik di handphonenya 8x256 jadi ini bukan seri yang 128 tapi 8x256 jadi yang besarnya ya temen-temen untuk seri S22 ini nggak ada di 512 maupun yang S22 plus adanya di Ultra kalau terada 512 ya untuk referensi teknik hebat lah tadi aja dia tulisannya 10-100 120 ya berarti bisa sampai 10-120 Hertz kalau yang ini malah satu ya yang Ultra satu sampai uh jadi refresh rate nya itu adaptif ya dia pinter animasinya jadi ngikutin untuk menghemat baterai gitu temen-temen 10 Hertz ya kecil tuh bukan berarti enggak berguna berguna kalau emang kita lagi enggak buka apa-apa edit baterai mantep apalagi nih sebab review banyaklah teman-teman bisa lihat spek lengkapnya ya untuk video unboxingnya apa ini banget handphone dan casan 10400 cara transaksinya udah mau petadi info eh jumpa lagi di video selanjutnya nih di absen dulu boleh dilihat dulu boleh di whatsapp juga nggak apa-apa abis ini insyaallah kita review-review lagi iphone tipis-tipis jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu ya temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati